Halo Riders, selamat datang kembali di channel AutoRiders Hari ini bersama saya Iqbal Hakim dan Adamat Manut Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat hari Ilu Fitri 1439 NG ya Mohon maaf, layan dan batin Nah, pada kesempatan kali ini kita mau komparasi 2 motor Yang satu motornya seksi dan yang satu lagi motornya sporty Ya, yang pasti kedua motor ini baru saja diluncurkan Dua-duanya diperkenalkan di 2018 ini Dan dua-duanya skutik sebenarnya All new Vario 150 dan satu lagi Yamaha Lexi S125 Kenapa kita pilih kedua motor ini Walaupun secara spesifikasi mungkin tidak terlalu Apple to Apple ya kayaknya ya, Bal ya Apple to Orange Apple to Orange, Apple to Orange Karena memang mereka sebenarnya Kalau dibilang secara kapasitas mereka nggak sekelas Tetapi kenapa kami pilih kedua motor ini Karena kedua-duanya berada di price range atau rentang harga yang mirip Yang satu 22,5 juta Yang satu lagi 22,8 juta rupiah Jadi beda 300 ribu dan itu masih dalam sedikit lah pilihan Jadi kalau Anda punya budget yang segitu Di bawah 23 juta Kemungkinan Anda akan bertemu dengan kedua motor ini Nah seperti apa aja motornya ya Kita bedah bareng Nah enaknya nih mas Kita ngomongin dari mana nih Paling enak ngomongin dari yang Tadi yang lu bilang tadi itu Apa tuh mas Bedanya antara si sporty sama si Sexy Sexy Lexi Berarti dari desain dulu Oh boleh 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 Iya kan Kenapa disebut sporty Ya pasti sporty karena Si Fario kan Iya iya Fario Kalau menurut gue tuh Fario lebih sporty karena dia lebih tajam Apa ya lebih Desainnya Nah desainnya tuh lebih ke arah tajam-tajam kayak motor sport gimana gitu Benar Ya memang sih Ciri khas desain tajam-tajam tuh memang udah Ciri khas Fario dari zaman dulu ya Tapi sekarang kayaknya lebih kental lagi nih Aura tajam-tajam sportinya nih Ada beberapa ciri khas sih Emang kayaknya gaya-gaya motor laki ya Sebenernya Contohnya kayak sparkboard tuh mas ya Yang di belakang ya Iya Yang di belakang Dia model gantung ya kalau gak salah ya Terus sama stangnya Stangnya juga dia Benar Kombo-kombo-kombo kepisah gitu Kayak motor sport Kayak motor sport Yang Apa Diluar dari cover stangnya ya Stangnya juga sekarang lebih kecil bal Iya lebih Lebih ramping Enak Lebih ramping Jadi Kayak gimana ya Kayak motor sport Pake stang Under yoke kali ya Dibikin gitu ya Bisa Udah kita Sand belakang juga pisah lagi Iya tuh mas Jadi pisah dari lampu Cluster Lampu belakang Jadi memang kayak motor sport Beneran sebenernya Tapi Itu cara Honda buat menerjemahkan Ciri khas sporty Dari si Vario ini Sementara si Lexi Lexi tuh lebih ke arah Bulet-bulet Seksi banget Seksi banget gimana gitu Kayak feminim banget gitu rasanya Desainnya Lebih Memundar-memundar Terus Gak ada garis tajam sama sekali Bulet-bulet Dari depan juga keliatan cantik ya Karena Dia juga pake lampu Sepasang tapi Ada alis birunya Jadi lebih Lebih feminim Lebih feminim Lebih seksi Kayak cewek banget gitu Garis badannya juga Sleek gitu ya Halus gitu Ya harus diakui memang Kedua motor ini beda Beda tipe Beda segmen Sebenernya Tapi itu menjadi Warna Karena pada Rontang harga ini Anda punya dua pilihan yang Bener-bener jauh berbeda nih Jadi kalau Anda memang suka Yang A Yang A Yang B Yang B Nah Anda suka yang mana Memang kedua motor ini Spesies yang jauh berbeda Satu sporty Satu sexy Tapi memang harus kita Ketahui Dua motor ini lagi-lagi Berada dalam price range Yang sama Apa aja sih Yang ditawarkan Kedua motor ini Terhadap konsumen Itu yang harus kita bahas Nah itu juga Kenapa kita Mengkomparasi Kedua motor ini Karena keduanya adalah Motor yang sangat terjangkau nih Cuma 22 juta Tetapi Keduanya sudah memakai Fitur yang cukup keren Yaitu Keyless Nah itu dia tuh Tunggu tunggu Keyless juga menarik Nah ini ada yang lebih menarik Karena Autorader lagi ada program Autorader Duker Gimana caranya Autorader Duker itu adalah Program untuk Merekondisikan Mungkin Anda Atau teman Anda Atau Kerabat Anda Saudara Anda Yang mempunyai Motor yang kurang baik Atau Masih berfungsi 20% Kita ada program yang namanya Autorader Duker Gimana caranya Ketik Ada di sini Di kanal Autorader Duker Di atas sini Dan caranya Ada juga di kanal Autorader Duker Di atas sini Itu aja Jangan lupa ya mas Ingetin lagi Autorader Duker Siap Ayo ikut ya Ini program yang menarik nih Siapa tahu kita bisa Berbagi kepedulian Terhadap sesama Sesama riders Yang membutuhkan Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah keduanya tadi sudah mempunyai Sistem keyless Yang mungkin Cara pengoperasinya sedikit beda Kalau misalkan Vario karena dia Mempunyai dua tombol Di dalam kuncinya Sementara Lexi itu Cuma ada satu tombol Di dalam kuncinya Ya Tapi sebenarnya sih Sistemnya mirip-mirip aja ya Sama-sama keyless soalnya Sama-sama keyless Tinggal kantongin aja remote-nya Dan Anda sudah dikenali Sama motor Sebagai pemiliknya Kalau bukan Anda Dia gak mau tuh Diputer-puter kunci kontaknya Itu juga tetap pake Knob ya Iya mas Di apa Knob ignition Namanya ya Ignition switch Jadi tetap puter-puter disitu Dan Baru bisa starter Sistemnya sih Ya mirip-mirip Tapi pengoperasinya beda Anda bisa lihat Perbedaannya di test ride kami Kami udah mencoba Kedua motor itu Masing-masing All new Vario Sama Yamaha Lexi Ada test ride-nya Di atas sini Anda bisa klik link-nya Nah Selain Keyless yang menjadi daya tarik Kedua motor ini Di price range 22 jutaan Ada lagi fitur yang lain Yang ditanamkan sama Honda Dan Yamaha Kalau gak salah namanya itu Iding start-stop system ya mas Ya itu di Honda tuh Kalau di Yamaha tuh namanya Start and stop system Sistemnya mirip sebenarnya ya Jadi si motor ini tuh Bisa mati sendiri nih Ketika udah diem selama 3 detik ya Ya betul Nah terus kalau misalkan Mau jalan lagi Itu tinggal gas aja Itu salah satu fitur Buat mengirit bahan bakar Nah Fitur itu bisa dimungkinkan Karena kedua motor ini Punya peranti pintar Di dalam mesinnya Itu namanya ACG Kalau di Honda Alternative Carrying Generator Atau di Yamaha Namanya Smart Motor Generator Jadi Peranti ini bisa mengubah Antara Dia bisa menjadi starter Atau bisa menjadi alternator Buat mengisi kelistikan motor Itu pintar banget Dengan adanya kedua Apa Peranti yang Sebenernya Cara kerjanya mirip Tapi namanya beda ini Itu motor jadi Punya kelebihan Pertama Starternya jadi lebih halus Ya kan Dan jadi lebih responsif Starternya Kalau Motor-motor Matic yang lama kan Biasanya starternya Bunyinya kasar tuh Rotak-rotak rosak gitu Kalau ini halus Halus banget Halus banget Keduanya Dan Yang paling kentara lagi nih Apa tuh mas? Fitur yang lain nih bal Iya mas Keduanya sudah pakai Speedometer digital Digital Cuman beda ya? Beda-beda Kalau di Lexi tuh dia lebih besar Sementara Kalau di Vario tuh dia lebih kecil Karena memang Vario tuh lebih ke arah sporty Jadi yang kecil-kecil gitu Kecil-kecil ya Semuanya ya Desainnya memang Mungkin karena si Vario ini Desain dari Apa ya Batoknya si Stang itu Gak terlalu gede bal Makanya Dia gak terlalu gede juga Kasih speedometernya Iya kan Sementara Lexi tuh kan gede banget tuh Sementara ya Lexi gede Dan speedometernya bisa jadi gede juga tuh Speedometernya kayak mirip sama Aerox sih sebenernya Mirip banget mas Mirip banget Dan bedanya Kedua Speedometer digital ini Kalau di Lexi Dia punya RPM Iya kan Dan ada indikator VVA-nya Iya Sebenernya di Vario itu Gak ada Gak ada RPM-nya disitu Iya Tapi tetep disini Kedua motor ini punya MID Jadi Anda bisa Pindah-pindah Informasi antara Odometer, Tripmeter Dan ada Konsumsi bahan bakar Disitu Kalau di Lexi Ada Anda bisa mengubah backlight Atau Terangnya Lampu Kecahayaan Si speedometer Tapi Ada satu Fitur yang sama nih Di keduanya nih Voltmeter Voltmeter Dua-duanya punya voltmeter Karena dua-duanya Gak punya Kickstarter Itu dia Jadi Dua motor ini gak punya Kickstarter Jadi Anda bener-bener harus bisa Melihat kondisi aki Anda Karena kalau aki yang ngedrop Motor gak akan bisa Starter Dan gak akan bisa Anda pakai Itu salah satu fitur yang ditanamkan Sama kedua Pabrikan Honda dan Yamaha Sementara ada lagi nih Apa lagi tuh mas? Tinggal Beberapa fitur tambahan yang Ya kita bisa bilang Pemanis sih sebenarnya Misalnya Semua lampu tuh Sudah rata-rata sudah LED Terutama lampu depan Kalau di Lexi tuh Cuma lampu depan doang Sisanya masih Bola biasa Bola biasa Sementara Kalau vario tuh Semuanya udah LED Dari mulai lampu depan DRL Sampai send Itu udah Sampai lampu belakangnya juga Tapi Walaupun si Lexi ini Lampu sendnya belum LED Dia udah dapat hazard Oh iya mas Itu dia Karena dapat hazard ya Dan anda bisa menemukan Socket charger 12V di Yamaha Lexi Nah sementara di vario tuh gak ada Iya Tapi ya tetep di Sekutik ini Anda harus bisa Menyiapkan Mobile charger Untuk bisa mengecas gadget Karena ini Socket charger 12V Bukan USB charger 5V Yang standarnya Handphone Tapi memang nih mas Harus diakui Kedua motor ini Berbeda sekali Yang satu 150cc Sementara yang Angkat lagi 125cc Iya sih Makanya sebenernya Ini komparasi ini Apple to Orange Sebenernya Iya Tapi tetep Bal Keduanya berada Dalam rentang harga yang sama Itu menjadi pilihan Sebenernya Jadi kalau Saya memilih motor Memang pertama kali Lihat budget sih Budget sekian Kita dapat apa Nah Kebetulan Ada dua motor ini Karena performanya Berbeda ya Yaitu karena tadi itu Mesinnya berbeda juga ya Iya Farrio itu Kalau nggak salah 13,1 daya kuda Nah sementara kalau Lexi Itu cuma 12 ya 12 daya kuda Tapi jangan diremehkan juga nih Bal Kenapa nih mas Karena Lexi Punya teknologi VPA Oh iya iya benar Iya kan Variable valve fluctuation itu Dia mengubah Profil cam Pada 6000 RPM Jadi Emang kalau dilihat sih Kita rasain ya Itu begitu 6000 RPM Karakternya beda jauh ya Dibandingin Kayak kalau lagi Wah enak banget Begitu VPA-nya kick in Wah aduh Beda jauh bro Beda jauh Nah kita sekarang Punya Hasil testnya Coba ya kita bandingin Jadi kalau Farrio itu 0 sampai 100 km per jam Dalam waktu 22,6 detik Sementara kalau Lexi Itu dalam 25,7 detik Memang untuk Apa Mencapai kecepatan agak tinggi Lexi Di atasnya Napasnya agak-agak habis ya Tapi untuk mencapai 80 km per jam Farrio itu 10 detik Sedangkan Lexi Hanya 11,6 detik Jadi Cuma 1,6 detik bedanya Bedanya tipis Sebenernya Bal Jadi untuk Tarik-tarikan Kecepatan Pertengahan Antara 60, 80 Atau mungkin 40 sampai 60 Di data kita nih 40 sampai 60 km per jam Bedanya Hanya 0,3 detik Antara Farrio Sama Lexi Jadi Tarikannya mirip-mirip Sebenernya Padahal kapasitasnya Jauh berbeda ya Yang harus harus Mopi yang harus Terima Nah tapi mas Untuk konsumsi Bahan bakar nih Ya Menarik nih Kita udah ngetes Farrio dan Lexi kan ya Nah kalau Farrio itu Kemarin didapat 46 km per liter Betul Sementara kalau Lexi itu Kalau nggak salah 47,8 47,8 Ya memang lebih Sedikit ya Lexi Tapi Ya rata-rata nggak jauh beda lah 46,47 Oke lah So-so lah Tapi memang harus diakui Lexi ini Karakternya berbeda Begitu VVA-nya aktif ya Begitu VVA aktif Memang dia agak-agak Narik dan Ternyata lebih banyak Mencedot bahan bakar Discover the latest ideas From passenger cars and commercial vehicles Soul agents And 250 supporting brands in the automotive industry Inspire yourself at GIA's 2018 Nah memang kalau dari performa Beda ya Yang hatu 150 Yang hatu 125 Ya jelas ya Memang karena mesinnya beda Tapi memang Nggak terlalu terasa Kalau dilihat dari Tes akselerasi Benar Ya tipis-tipis lah Tipis-tipis Cuma kalau dari feel berkendara Itu Beda Beda jauh gitu lah Kalau misalkan Farrio Dia terasa Lebih apa ya Lebih kecil Lebih nimble Motor-motor Pakotaan lah ya Jadi buat Kayaknya buat macet-macet enak banget ya Wal Enak aja karena dia lebih ramping Terus lebih pendek juga motornya Dan dia tuh Jarak antara Aspalnya tuh lebih pendek Jadi kita lebih napak gitu Tinggi jognya itu Farrio hanya sekitar 769mm Sedangkan Yamaha Lexi tuh Sekitar 785mm Jadi Tinggi jognya memang Lexi ini Tinggi Cukup tinggi Cukup tinggi Bahkan Iqbal saja Agak berjinjit ya Pak Iya saya agak jinjit Kalau Mas Menut sih Semua napak pasti Ya jangan nanya saya deh Pokoknya Jadi Jadi memang Farrio ini Lebih Enak banget Buat dipakai Buat selip-selip Buat Macet-macet Tapi itu kan tadi Pas macet-macet Wal Begitu Kecepatannya agak tinggi Langsung jauh berbeda Sekitar 60-80 km Beda banget rasanya gitu Kalau Lexi tuh Dia lebih Lebih firm Lebih padat gitu Lebih Handlingnya memang lebih dewasa Dibanding Farrio sebenarnya Selain karakter suspensinya Rebound-nya Lexi itu Lebih kuat juga Mungkin karena Lexi tuh Punya wheelbase Lebih panjang Dibanding Farrio Barrio tuh Sekitar 280-280 km Sedangkan Lexi lebih panjang 1350 km Jadi memang Dengan panjangnya wheelbase tuh Lebih stabil Karakter handingnya lebih stabil Padahal sebenarnya Kaki-kaki juga mirip Karena di depan Kedua skutik ini Pake ban lebar 90 km Di belakang Pake ban lebar 100 km Walaupun profilnya berbeda Kalau Farrio tuh Pake profil 80 km Kalau Lexi pake profil 90 km Makanya Bantingannya jadi beda ya Iya ya Lebih enak Lexi Lebih firm Lebih firm Lebih empuk Mungkin karakter itu Jadi paduan nih Mulai dari Suspensinya Terus joknya Lexi Lebih empuk Dan Bannya yang lebih tebal Itu membuat Kenyamanannya Ya memang lebih terima Nah mas Kita Enakan ngomongin Akomodasi kali ini ya Iya Karena memang ini penting banget Skutik itu kan harus praktis ya Bisa buat bawa macem-macem Dan dipake buat harian gitu loh Yoi Nah sekarang Lexi Jauh lebih praktis kayaknya Iya Jadi Lexi tuh mempunyai Leg room yang lebih lega Karena dia Sekarang decknya rata Jadi bisa bawa galon Terus Bisa punya Dua posisi kaki gitu Jadi kalau misalkan Mau nyaman Rada ke depan sedikit bisa Kalau mau rada ke belakang sedikit Juga bisa Karena decknya memang Lebih lega ya Karena dia lebih lega Dan Sekarang rata ya Decknya Ya memang secara Dimensi juga Lexi Memang lebih besar dari Vario ya Sehingga Memungkinkan buat Dibuat Apa namanya Si decknya ini lebih Lebar dibanding Vario Apalagi Model Tebengnya Lexi itu Lebih Sleek Di depan Sehingga Bisa memungkinkan Decknya jauh lebih Lega Terus lalu berikutnya Tentu Skutik harus punya Pengait barang Di depan Pasti itu Itu ya sama aja sih Rata-rata ya Terus Kedua skutik ini Juga punya laci Masing-masing punya Laci penyimpanan Di sebelah kiri itu Bisa buat menampung Satu air mineral Satu botol Tapi di sebelah kanan Lexi gak punya Cuma ada Vario Vario juga Tapi hanya Hanya kecil ya Tapi cuma Glove Glove doang paling Ya tapi Saya rasa Kalau buat Sambil jalan Harap perhatikan deh Takutnya ada yang jatuh Dari kantong yang situ ya Lalu Ada juga bagasi Di bawah jok Kalau bagasi itu Untuk Vario Kemarin Aisyah Gray Udah mencoba Helm half face Dia tuh masuk Di Bagasinya Vario Sedangkan di Lexi Ternyata tidak muat Saudara-saudara Jadi memang Harus diakui Vario punya bagasi Lebih lebar Dibanding Lexi Walaupun Yamaha Menyebutkan Lexi itu Bisa menampung Helm half face ya Tapi ya helm half face Standarnya Lexi Nah riders Itulah tadi Komparasi Kedua motor Antara Vario 150 Dan Lexi 125 Bagaimana menurut anda Apakah memang Motor ini layak Untuk dikomparasikan Karena memang Mereka sebenarnya Tidak sekelas ya Iya Tapi Berada dalam Satu rentang harga yang sama Nah betul Bagaimana menurut anda Silahkan komentar di bawah ya Jangan lupa Klik like Kalau anda suka Sama video ini Dan share video ini Dan subscribe Ke channel AutoRiders Supaya bisa mendapatkan Informasi mengenai Video-video kami berikutnya Bye Bye